Hai terima kasih sudah klik video ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng like comment and share kenapa saudaraku aku bukan saudaramu kenapa kelihatan sedih ini aku ngomong aja kita sampai terhalang pakai kayak kacang kayak gini apa ya ini apa plastik kayak gini nih halo halo enggak ini kenapa kok kamu kelihatan sedih ya saya itu gusar wah dah bulanan Wah seduh sedan Iya ya ya kemas melanda wah duka melanda terjerat hutang piutang wah selamat loh kalau salaman aja sulit terus itu loh saya udah kebingungan kesana kemari mencari alamat ayu ting-ting itu terima hanya hujatan hujatan Oh saya kira keterima surat undangan terima hujatan mantenen sunatan wah hajatan hanya yang merema hujatan dan kaki makin ya itu memang layak untukmu saudaraku saudaraku gini loh kalau kamu pengen tanya-tanya tentang masalah pembebasan hutang terus terkait dengan apa-apa itu aku punya teman tapi bukan teman sepermainan ini Bapak misbah itu adalah ketua pengurus BMT UMJ nah ini beliau sangat paham tentang masalah pembebasan hutang dan sebagainya saya perlukan nah mending kamu tak ajak ketemu beliau nanti kita tanyakan aja bagaimana program pembebasan hutang riba terus mungkin juga pengembangan atau pemberdayaan mitra BMT UMJ gitu loh waaah ngopo lho angura jelas wah kalau kamu oke kita kesana ya ya apalah itulah ya hebat ya segeralah kita kesanalah sebelum waktunya kah gerangan dirimu berada iya kita ke tempat Pak Misbah ya ya yuk ini tak bawa ya 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 acara ini dipersembahkan oleh BMT UMJ transaksi sari tanpa riba baik Pemirsa kali ini kita sudah bertemu dengan Bapak Misbah selaku ketua pengurus BMT UMJ nah ini silahkan sekarang tanya persoalanmu itu bisa terselesaikan ketemu beliau itu loh jadi saya tuh kalau kata Mas Jawa itu saya masalahnya banyak iya Pak hidup banyak masalah gitu Sampai anaknya aja dia kemarin mau beli soal ujian wis persoalan hidupnya seoke ke malah teku soal ujian tambahin masalah nah ini yang sekarang membuat saya cemas melanda ini ini loh jadi terkait ini saya tuh apa punya hutang ini terlalu banyak nah itu loh jadi bahkan sekarang dikejar-kejar itu hidup saya tidak tenang nah nah terus saya berada dalam ketakutan nah itu loh Pak nah itu saya ini terjerat hutang riba riba itu ya tidak tenang itu kan solusinya saya denger-dengarkan ada program apa Pak PHR atau apa ya mungkin bisa dijelaskan itu Pak monggo Pak betul sekali ini Mas Jawan-Mas Jawan jadi di BMT UMJ itu ada namanya program PHR bukan THR ya tapi nih PHR mengembirakan juga ya jadi pembebasan hutang riba itu sangat concern untuk bagaimana kemudian kita semua ini bisa terbebas dari riba nah ini oleh karena itu menjadi program tahunan kita di BMT UMJ ya PHR itu dimana kemudian bagi masyarakat khususnya ya yang kalangan-kalangan bawah itu yang banyak terjerat riba ya rentenir itu pinjam rentenir yang seperti Mas Jawan sampaikan tadi ya kita berusaha untuk membebaskan yang itu jadi Alhamdulillah program ini responnya bagus dari masyarakat kita sudah ada sekian puluh orang yang kita bebas kan Nabi Mas Jawan tadi yang sedang mengeluh Insyaallah nanti bisa kita bantulah ya setidaknya setelah ini nanti setelah dibantu ya jangan lagi nah itu masalahnya seringnya gitu ya Rampung Meneh Meneh Kapok Lombok lombok ya terus itu adik syaratnya pripon gambaran misalnya kepingin tahu gitu ya jadi kita di apa namanya BPMT UMJ itu kan ada laksismu ya laksismu kantor layanan BPMT UMJ nah nanti dia yang akan memproses ya jadi program itu bagi yang memang apa merasa sedang terjerat hutan riba bisa mendatar ke sana nanti kita akan proses gitu ya kalau memang layak dibantu ya kita Insyaallah akan coba bantu ya oke nah tadi yang saya sampaikan Kapok Lombok itu ya sudah dibantu kemudian lain hari mengulang lagi nah itu jangan sampai seperti itu nah kemudian kita lihat gitu ya apa masalahnya nah mungkin memang ada persoalan keterbatasan dana dan bagaimana mengembangkan pemberdayaan ekonominya nah maka oleh karena itu kita juga tidak hanya pembebasan hutan riba ya bagaimana kita konsen untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi jadi ada kelanjutan ya Pak tidak hanya membebaskan tapi mulai bisa lebih berdaya sehingga orang misalnya nyilah-nyilah-nyilah betul ya harapannya begitu jadi pemberdayaan ekonomi ya pemberdayaan ekonomi nah salah satu yang yang juga menjadi program kita di BMPW yang kita sebut dengan budik gamber ya budidaya ikan dalam MBB nah ini Alhamdulillah ya sudah berjalan jadi mereka yang memang punya niatan ya untuk membangkitkan ekonomi nanti kita beri fasilitasnya untuk bisa beternak ikan gitu khususnya ikan lele yang sekarang ini ini banyak kita lakukan nah biasanya ini ada problem berikutnya apa nih Pak kalau sudah lelenya besar terus saya harus menjual kemana nah nah cari pembelinya itu kita di BMPW ini berikhtiar untuk membangun semacam ekosistem ekosistem Wow ya jadi apa lele atau ikan-ikan yang sudah masa panen itu ya itu kita beli Oh dibeli enak banget ya 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 terus kita beli ya terus kemudian bagaimana setelah kita beli nah ada juga masyarakat itu yang punya keterampilan keahlian mengolah da apa daging-dagingnya ya kita punya itu kita binaan kita juga Wow ya jadi peternaknya itu lelenya kita bina kemudian ada juga yang punya keterampilan pengolah ya menjadi nugget dan sebagainya ini saling mutual ya saling memuntungkan mereka itu itu yang dengan itu ya tidak terjerat riba kemudian ekonomi tumbuh kita besar bersama itu juga menjadi program ini di program sosial kita itu ada suatu program namanya nginep ini nginep itu artinya apa ini nginep ini singkatan ngaji neng pasar wih ini terobosan ini ngaji neng pasar tujuannya nah ini seringkali ya para pedagang di pasar itu sangat sibuk dari pagi siang itu berjualan dan sebagainya sehingga kemudian dari sisi kerohania ya ini belum tersentuh nah kita mencoba masuk ke sana ya jadi selepas mereka berjualan yang kita adakan suatu kegiatan mengaji Al-Quran ya jadi ini bentuk literasi Al-Quran ya ini ya jadi kata orang bijak itu membaca Al-Quran itu jangan ketika ada waktu luang nah tapi luang karena waktu untuk membaca Al-Quran nah kita tersembahkan itu sehingga nanti kalau sudah tutupan pasar kita kumpulkan mereka belajar mengaji ya difasilitasi oleh bentuk UMJ kita undang Ustadz Ustadz ya dari UMJ yang memang punya kemampuan jadi kita tingkatkan kemampuan ibu-ibu itu membaca Al-Quran dan maknanya jadi mojo Al-Quran maknanya terima kasih sangat Pak ini sangat mencerahkan dan nambah wawasan kita pemirsa kita pamitan dulu semoga kita mendapatkan tambahan ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara ini dipersembahkan oleh PMT UMY transaksi sari tanpa riba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih